ini dia guys kenal potnya langsung dibuka guys oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya semoga selalu baik-baik aja nih cuy dimanapun kalian berada nih guys dan oke balik lagi jadi pada gue hafif dan sesuai dengan judul vlog gue kali ini yang gue idam-idamkan banget yaitu adalah unboxing time ya di studio gitu deh guys unboxing ini dia ini adalah unboxing kenal pot yang gue idam-idamin banget selama ini selama punya zedek gue idam-idamin kenal pot ini cuy ada dan ini dia ada kenal pot akrapovic tentunya guys yang penting original dan harganya cukup lumayan terjangkau sekali ya kan kalau originalnya itu harganya full system ya 20 jutaan ya kan dan ini gue dapetin cuma harga 3 juta aja jadi kenal pot akrapovic selicet doang original original 3 jutaan oke gimana guys yuk langsung aja gue akan unboxing ya aduh ini unboxing kayak gini nih yang gue paling suka yang paling gemenin oke langsung aja cuy oke by the way ini adalah kenal pot akrapovic original tapi yang modelnya itu model lama guys bukan model yang terbaru seperti akrapovic zedek 25r pada umumnya ini adalah yang dimiliki originalnya buat Kawasaki Ninja 250 fi yang modelnya seperti itu seperti enggak bukan zedek 25r ini dia guys kenal potnya terus ini pairnya dan ini kelengkit ya kelengkitnya oke guys ini dia dapetan akrapovic disini cuy ini adalah kenal pot yang gue idam-idamin banget nah pasti kalian bertanya-tanya Bang lo kenapa suka kenal pot ini dan kenapa enggak pakai kenal pot yang lain jika ini karena gue suka itu adem guys jadi tipe kalau akrapovic ya enggak suka yang gacor kalau gacor tuh pengang di telinga jadi gak enak aja dibawa kalau buat harian tuh motor juga buat harian buat ngevlog kan kalau terlalu gacor gacor itu enak kalau sesekali aja sih kalau weekend itu sesekali aja bisa kalau buat harian tuh enak banget cuy langsung aja gue akan buka oke langsung buka guys ini dia tadaaa musik 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 sama kriteria gua sih ya balik lagi ke selera orang ini lebih ini versi yang lama ya ini aslinya kan buat Ninja 250 fi dan ini lubang inletnya kan kecil ya kan jadi dua beli online minta request buat Zedek 25R inlitenya kan 50-51an jadi langsung di eksekusi langsung diubah ini inlitenya jadi lebih gede kan sesuai dengan Zedek ini langsung dipasang dan PNP lah gitu guys jadi oke jadi ini gua dapetin juga enggak baru cuy ini second-hand tapi masih mulus guys oke dan ini ini fairnya gue dapet fairnya tapi sayangnya karena gue belinya second jadi ini enggak ada DB killer ya guys jadi dapet inilah tapi tapi worth it sih temen juga kenapa ini enggak terlalu beristik jadi enggak perlu juga DB killer terus ini kelepkitnya setelah buat touring dari Jawa gua ganti kenapa juga sih sekarang masih pakai kenapa standar guys jadi emang sih kalau dibuat jalan itu kurang begitu gerget-gergetnya hilang guys oke yuk ini gini dah yuk beginilah guys tampil kenapa nya yuk langsung aja aku akan pasang dan gimana suaranya dipasang di Zedek 25R gue mesti kalian penasaran ikutnya terus vlog gue cuy oke sebelum gue akan pasang ini dia ini perlah headernya gue pake sebelumnya sebelum gue pasang kena pot standar ya jadi nanti begini cuy dan ini karena inletnya juga udah sama jadi woi 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 bentok jadi kita langsung masuk sini cuy udah langsung udah begini dah sip udah langsung masuk guys wih rempong banget berat nah beginilah penampot baru buat desainnya dan yuk langsung aja gue akan pasang guys gimana suara penampotnya gue pernah salah juga cuy yuk let's go oke guys yuk 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 langsung aja merapat di bengkel biasa biasa aduh rame gak sih wih sepi cuy sepi 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 wuhu oke tadi header gua gua gojekin sih guys sering cerai disini dan yuk tiga-tiga pasang oke guys ini dia udah siap yuk oke cuy udah dateng juga yuk tinggal langsung eksekusi aja dan sekarang udah di disini sama ini nya si penen hangat si panas jadi sambil nunggu agak mendingan dulu nah dia yang tadi udah di kojekin nih cukup bagus nih ini header nya dulu gua pake dari asbx house ya guys jadi ya ini kan masih oke masih bagus kok masih lu cuy dan ya daripada hidup ori lu potong ya kan jadi sayang banget jadi kalau ada pisan merdada gitu kan udah sambil nungguin agak sambil nungguin agak emm nunggu dulu ya yang selucurnya cuy jadi masih oval ya tunggu juga kepo nih suaranya nanti kayak gini atau membulat atau ngebas ngebas yah kita akan jauh dulu sebenernya oke cuy udah ini udah terlepas bodinya jadi ini kalau cumpet sendiri rapet sendiri itu bisa sebenernya sih bisa ya bang ya gua sih bisa aja sih ngepot sendiri kalau yang penting perawatannya tuh ada ga panas dingin aja ngepot yah kalau ribet ribet gue males hahaha ini masih ya masih hangat masih hangat sih cuy ini sensornya jadi gini guys kalau bagi kalian yang mau header orinya dipotong nih disini dipotong nih poti dipotong ya disini jadi ya sayang banget sih kalau sedangnya orinya dipotong terus ya lebih baik kalian beliin header sendiri ya kan ya ini bautnya udah baru sih banyak ya kelem 8 wih iya sih banyak tau wih udah coba cuy berat bang ah lumayan lumayan lebih berat beban hidup tuh hahaha oke selanjutnya guys ayo masih hangat masih hangat ini dah kenapotnya iya sorry headernya nih headernya disini masih dibungkus wih masih hangat guys singkirkan dulu singkirkan dulu sebelah sini sebelah sini oke ini gua scotlet ya scotlet warna hitam tuh ya biar oke aja sih nah ini dia udah terpasang semuanya udah rapi biasanya juga udah masuk cuy dan ini biar gerang pemasangannya ini cuy jadi copot ini nya protektor nya oke guys dan akhirnya udah selesai juga ini udah terpasang cuy disini ya beginilah tampilannya akhirnya kenapa yang gua idam-idamin bisa terwujud guys bisa kebeli juga sekarang tinggal check sound aja jadi kalo dari belakang tampilannya ini gini cuy oke nah gimana kah yah semuanya balik ke selera sih guys tergantung kalian mau suka kenapot apa balik ke selera masing-masing tapi gua prefer yang model ini sih wits wits aman ini tinggal ini bang pere nya bang terlupa an pere nya belum terpasang cuy oke guys dan akhirnya ini dia udah terpasang juga udah terpasang rapi disini semuanya udah dibalik-balikin dan ini juga tadi protector nya juga udah terpasang cuy jadi yah sekarang back to kena pot racing cuy dari belakang kayak gini cuy iya oke sekarang coba di check sound aja dulu guys lama banget sejak gua dari jawa cuy dari jawa kenapotnya pakai standart dan sekarang check sound seperti apa suaranya wih suaranya tuh karakternya emang kayak gini guys ngademnya ngebas banget uuuu uuuu nya dapet lah karakter gua banget ini uuuu 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 bang tolong di geber dikit dong boleh uuuu 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 sip mantap mantap oke cuy nah seperti inilah akhirnya lapotnya juga udah terpasang mantap oke gitu aja cuy vlog gue kali ini pemasangan kenapot ini ya dari kenapot ini cuy standar oke thank you guys buat kalian yang sudah nonton dan next project apalagi yang harus dipasang ya bisa ditulis di kolom komentar guys oke see you on the next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bang yuk yuk ish sub indo by broth3rmax